Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya lagi Di video kali ini saya akan membahas trigger penjepit passer ketapel ya Atau trigger panahan ya teman-teman, karena ini memang sistem trigger panahan Jadi kemarin saya habis membuat trigger ini ya Trigger model seperti ini biasa sering digunakan untuk tanah ya Tapi saya ingin coba membuatnya dan ini sudah jadi ya Jadi rencananya saya akan menggunakan trigger ini untuk menjepit passer ketapel teman-teman seperti ini Seperti ini teman-teman Jadi tidak dipegang seperti ini Kalau dipegang seperti ini Ini kurang kuat ya Jadi seperti ini teman-teman Nanti akan saya tes Ini tidak akan kebuka ya teman-teman Kecuali ini ditarik Seperti ini Oke teman-teman, saya akan buka ya Ini saya buat dari bahan stainless ini Untuk dalamnya saya pakai aluminium 6 mili Dan ini saya bungkus pakai stainless biar kuat Rencananya nanti saya akan bikin penjepitnya ini Dan dalamnya saya bikin semuanya pakai stainless biar nggak mudah haus Kalau ini masih percobaan Masih percobaan saya bikin pakai aluminiumnya Oke teman-teman, saya akan buka sistem kerusannya Ini saya bikin ini pakai paha rem sepeda motor ya Ini yang di rem sepeda motor ini Yang dipijakannya Yang variasi saya potong teman-teman Ini saya menggunakan bahan bekas yang membuat ini Ini dari pijakan rem sepeda motor bebek Ini saya potong Oke teman-teman, langsung saja kita buka Ini saya potong teman-teman Ini tarikannya saya bikin pakai stainless teman-teman Tarikan trinkernya Saya copot dulu teman-teman Ini sehingga saya patahin dulu ya Karena nantinya saya akan copot lagi Oke, jadi dalamnya seperti ini teman-teman Ini stainless untuk mengunci saja biar kuat Saya pasang lagi Terima kasih Oke, jadi seperti ini teman-teman Jadi sistem kerusannya seperti ini teman-teman Seperti ini Jadi kalau ini ditarik Jadi kalau ini ditarik ya Kedepan sini Dia akan menyudut Ini kan posisinya Menyudut, jadi kalau ketekan ini Dia akan terbuka seperti ini teman-teman Seperti itu Seperti itu Nah seperti ini Seperti ini teman-teman Seperti itu Jadi kalau sudah Balik seperti ini Kalau di kancing Ini tidak akan terbuka sendiri ya Karena ini Sudah tertahan Sama ini teman-teman Sudah tertahan sama ini Jadi Ini tidak akan terbuka sendiri Karena ini Sudah menahan persisi ya Di sini Makanya Kalau bikin harus persisi Jangan ada celah Jangan ada longgar-longgar sedikit pun Jadi di sini Tidak akan terbuka Oke teman-teman Jadi ini saya membuatnya itu Manual ya teman-teman Ini manual saya membuat Ini saya membuat Ini saya membuat manual Ini ada panteknya teman-teman Jadi ini saya membuat manual Pakai mesin profil Di sini ada panteknya Ini saya pantek pakai ruci Ini pakai per 4 mili Ini posisi Ini bentuk penahannya ya Ini aluminium 5 mili Ini penahannya Ini dibuat celah seperti ini Supaya bisa megar ya Bisa membentang Kalau lurus seperti ini Dia tidak akan bisa membentang Seperti ini Ini saya profil ya teman-teman Jadi tidak saya bubut Ini saya pakai mesin profil Ini 6 mili Ini 6 mili ya Ini rumahnya 6 mili Ini juga saya pakai mesin profil Sedikit-sedikit ya Ini rumah trigger nya Ini buat Penahannya ini Dan ini Bisa dicopot teman-teman Ini saya bikin pakai barang bekas Ini baut Baut yang seperti ini teman-teman Ini baut M8 Saya potong Ini saya bor tengahnya ya Dan ini saya Sambung lagi Bagian dalam ini saya sambung lagi Seperti itu teman-teman Ini sama ya Bautnya Seperti ini 3 mili Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Jadi Ini fungsinya buat Nyambung penahan nya Dan ini untuk di tangan disini Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti itu ya Sistem kerjanya Teman-teman bisa membuatnya Jika teman-teman minat Bisa membuatnya sendiri Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Jadi seperti itu ya Sistem kerjanya simple Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kalau membuat itu Terima kasih telah menonton Jadi kalau membuat itu harus persis ya Usahakan pakai bahan yang keras Jadi enggak mudah aus Ini saya juga Untuk penjembitnya Ini kurang bagus ya Karena saya pakai aluminium Mungkin nanti kapan-kapan Mungkin nanti kapan-kapan saya akan Berubah dalamnya pakai full stainless Biar enggak aus Biar kuat Oke teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Oke teman-teman Ini sudah terpasang ya Akan saya tes Ini akan saya tes Untuk membidik ini ya Teman-teman Ini bahannya keras Kayaknya meleset Cuma mengenai aja Kena teman-teman Cuma botolnya pecah Karena enggak keras Oke teman-teman Seperti itu ya Semoga bermanfaat Terima kasih